Nama Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Jakarta Selatan. Rafael Aluntri Sambodo mendadak viral. Itu terjadi setelah putranya, Mario Dandisatrio menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang anak pengurus GP Ansor bernama David hingga mengalami koma. Apalagi, belakangan terungkap bahwa ternyata putranya itu kerap memamerkan barang mewahnya di media sosial. Ditambah lagi, total harta kekayaan Rafael terungkap lebih besar dari harta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo berdasarkan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, LHKPN. Terkait hal itu, Suryo Utomo pun menegaskan bahwa pihaknya akan menelusuri integritas dan sumber kekayaan Rafael, yang totalnya mencapai hingga 56 miliar rupiah itu. Dia bahkan memastikan bahwa Kemenkeu telah memiliki mekanisme tersendiri dalam menelusuri masalah integritas para pegawainya, termasuk dalam hal LHKPN. Kementerian Keuangan mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, kata Suryo sebagaimana dikutip dari Instagram at Ditjen Pajakri. Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Salah satu caranya yakni melalui analisis dan pemeriksaan terhadap laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, LHKPN, dan aplikasi laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan, ALPA, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Harta Kekayaan Pribadi sebagai penyelenggaraan negara. Imbuhnya, saat ini, lanjut Suryo. Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak telah bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan guna memanggil pegawai Dirjen Pajak tersebut dalam rangka pemeriksaan. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan para pihak, dan atas informasi yang disampaikan akan dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, ujarnya. Diketahui, kasus pengeroyokan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap korban bernama David di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, turut membuat nama orang tua Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, ikut terseret. Rafael, diketahui merupakan Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Jakarta Selatan berdasarkan LHKPN KPK. Diketahui Rafael Aluntri Sambodo memiliki harta kekayaan yang jauh lebih besar dari atasannya, yakni Direktur Jenderal, Dirjen. Pajak Suryo Utomo yang hanya memiliki total kekayaan Rp14,4 miliar. Sementara, total kekayaan Rafael mencapai Rp56 miliar, di mana hampir seluruh asetnya berada di tanah dan bangunan yang jumlahnya mencapai Rp51 miliar. Tanah dan bangunan milik Rafael tersebar di Sleman, Manado, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Selain itu, mobil mewah yang dipakai anaknya, Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson belum terdaftar dalam LKHPN. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.